Istri sempat ingin pindahkan Indra Bekti ke rumah sakit lain karena biaya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan perjuangan yang dilalui selama merawat suaminya yang tengah dalam masa pemulihan. Usai menjalani operasi pendaharan di otak. Salah satunya tentang urusan finansial yang belakangan ini ramai disorot publik. Ia sempat terpikir agar Indra Bekti dirawat di rumah sakit lain yang lebih terjangkau secara finansial. Namun kondisi suaminya saat itu belum memungkinkan bagi Aldila untuk memindahkannya dari rumah sakit Abdi Waluyo, Jakarta Pusat. Saat itu saya hanya berpikir bagaimanapun suami saya harus diselamatkan. Dan sebagai istri saya pun masih khawatir soal administrasinya. Tulis Aldila dalam unggahan Instagram. Lalu sempat merasa lebih baik langsung dipindahkan saat itu ke rumah sakit lain yang sesuai kemampuan kami. Tapi itu bukan pilihan karena kondisi suami saya sangat riskan untuk dipindahkan sambungnya. Keputusan tersebut diakui sebagai pilihan yang tepat karena Indra Bekti mendapat penanganan terbaik secara intensif. Aldila pun berulang kali mengucap syukur atas bantuan dan dukungan yang selama ini diberikan. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada banyak pihak yang telah membantu proses pemulihan Indra Bekti, salah satu diantaranya yakni pihak rumah sakit. Semua berjalan dengan baik dan semua perawatan yang dilakukan untuk Mas Bekt berjalan dengan cepat dan rapi. Tulis Aldila. Aku merasa Allah kasih jalan di mana posisi aku sekarang berdiri adalah yang terbaik karena suamiku dalam kondisi stabil, membaik dan selalu dalam pantauan dokter. Telah meminta izin Aldila Jelita untuk menguktif unggahnya, Aldila sebelumnya mengakui biaya perawatan Indra Bekti sejak dilakukan ke rumah sakit pada pekan lalu sudah sangat besar. Sang presenter setidaknya telah menjalani operasi, rawat inap hingga perawatan dan terapi selama 20 hari ke depan. Ia juga harus menjalani sejumlah pemeriksaan seperti MRI yang dilakukan baru-baru ini. Indra Bekti dilarikan ke rumah sakit setelah pingsan dan disebut mengalami gejola pendaraan otak. Insiden itu terjadi saat Bekti tengah menjadi pengisi acara di salah satu stasiun radio. Ketika sedang menghadiri acara tersebut, Indra Bekti minta izin ke toilet tapi tak kunjung kembali setelah beberapa waktu lalu. Hal tersebut membuat manajer dan orang lain khawatir. Presenter itu kemudian ditemukan tak sadarkan diri. Indra Bekti yang langsung dilarikan ke rumah sakit Abdi Waluyo, presenter itu langsung mendapatkan tindakan medis berupa operasi dan juga dirawat secara intensif. Seminggu tak bertemu, Indra Bekti bertemu anaknya diiringi tanggut dan tawa. Artis tanah air Indra Bekti lalu masih dirawat di rumah sakit Abdi Waluyo, Jakarta. Selama dirawat di sana, akhirnya suami Aldi Waluyo itu bisa kembali bertemu dengan sedul anak terikintanya, yakni davannya Syahira Indra Bekti dan Annabel Elianor. Momen hari ini diunggah Aldi Lajimita melalui akun istatuan pribadi miliknya belum lama ini. Simbak ulasannya selanjutnya di video berikut. Melalui undahannya, Aldi Lajimita menuliskan bahwa suami Indra Bekti tak bertemu dengan kedua buah hati ini selama satu minggu lamanya. Selama dia dirawat di rumah sakit. Berdasarkan rendahnya, kedua anaknya beribu sambil langsung kondisi keperluan alian mereka pada hari Rabu. Akhirnya setelah minggu gak ketemu anak-anak itu, tulis Aldi Lajimita dilampir intis jawab dari Instagram Syahira Indra Bekti. Kayaknya anak dan orang tua yang telah lama tak bertemu, pertemuan itu pun dikeningi dengan momen mengharuskan. Bukan hanya tawa, Aldi Lajimita menyebut bahwa momen tersebut juga diwarnai dengan tangisan. Dan yang dirintukan akhirnya tamis dan tawa, semuanya pecah, kata Aldi Lajimita. Berdasarkan penuturan Aldi Lajimita, Indra Bekti disidur gajah bisa kembali bersendirian dengan kedua anaknya. Ada beberapa obrolan yang mereka perbincangkan oleh pertemuan tersebut. Sang ayah Indra Bekti happy banget, ketemu anak-anak yang mulai dengan obrolan-obrolan asyak sadut, perang istri Indra Bekti itu. Doa yang teriring di terus dan sepertinya jaring lagu, ha-ha, usia ibu dua orang yang begitu. Selain itu tak lupa doa turun dipanjatkan untuk kesembuhan Indra Bekti oleh kedua orang anaknya. Di momen itu juga bahkan mereka sampai bisa bernyanyi-nyanyi. Doa yang teriring di terus dan sampai ngajarin lagu, ujar ibu dua orang anak itu. Di akhir unggahnya, Aldi Lajimita tunggu peluapkan terasanya melihat momen mengharuskan itu. Ia pun merasa bahagia karena keluarga kesimpannya dapat berkumpul kembali. Meski di momen Indra Bekti dirawat di rumah sakit. Sempat kendaraan lagi, Indra Bekti ini sudah bisa bicara dan bertawa. Indra Bekti masih dirawat di ICU rumah sakit api waliyo setelah buatan operasi akibat kerja pembulu darah di otak. Meski begitu, kondisi suami Aldi Lajimita ini terus menunjukkan perkembangan. Seperti yang disampaikan oleh Indy Baras melalui akun Instagramnya, sahabat harapnya itu sudah bisa merespon lawan bicara dengan lebih baik setelah kondisinya sempat menurun beberapa waktu lalu. Senang banget gue terima kabar baik hari ini, lo sudah bisa bicara lagi, sudah bisa ketawa lagi tadi pagi setelah sempat ada kendaraan lagi beberapa hari lalu. Ujar Indy Baras di Instagram. Dan ini bisa buktikan ke siapapun kalau lo sudah mulai dalam keadaan baik lagi hari ini. Bukan seperti berita agar benar dibuat sana, ia menembakkan. Indy Baras menyarankan agar Indra Bekti istirahat penuh dan meminimalisir kunjungan demi kesatannya. Indy berharap ayah tidak nak itu segera dipindahkan dari ruang ICU. Jadi sebaiknya lalu pemulihan di bukti ICU termasuk belum terima kunjungan dari sepapun. Terima kasih telah menyebut kondisi ini terkini Indra Bekti sudah bisa bertanya meski pertanyaannya masih aja. Yang membuat hati Aldi Baras di taluk daik, Indra Bekti sudah bisa mengenali nama anak-anaknya. Alhamdulillah suamiku sudah lebih baik, sudah bisa banyak nanya walau masih nyacat pertanyaan. Dan yang utama sudah bisa kenal nama anak-anak dan fasil sekarang nanyain anak-anak. Kata Aldi Baras di Instagram. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.